Salam pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Tarian Lebah Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 27-36 Demikian firman Tuhan Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ Mari lihat disana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus Sementara itu murid-muridnya mengajak dia Katanya Rabi makanlah Akan tetapi ia berkata kepada mereka Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu lihatlah sekelilingmu Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai Sekarang juga penuai telah menerima upahnya Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita Nats pemimbing hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 29 Demikian firman Tuhan Mari lihat disana ada seorang yang mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah kuperbuat Mungkinkah dia Kristus itu? Bagaimana cara lebah saling memberi tanda mengenai adanya nektar? Para ilmuwan mengatakan bahwa rahasianya adalah tarian kibasan Teori ini dipandang skeptis saat pertama kali diajukan seorang zoologis Pemenang Nobel Carl von Fritz tahun 1960-an Namun kini para peneliti di Inggris telah menggunakan radar penerima berukuran kecil Yang dilekatkan di tubuh lebah pekerja untuk mendukung teori von Fritz Mereka menyatakan lebah mengarahkan tubuh ke sumber makanan Dan menggunakan intensitas tarian kibasannya Untuk memberi tahu lebah-lebah lain jarak sumber makanan itu Wanita yang bertemu Yesus di sumur Yaakub Juga menemukan sebuah cara untuk membawa orang-orang di sekelilingnya Pada apa yang telah ia temukan Yaitu air hidup Yohanes 4 ayat 10 Mereka tertarik untuk mengetahui Mengapa wanita yang pernah menikah lima kali Dan yang sedang bersamanya sekarang bukanlah suaminya Mengatakan Mari lihatlah orang yang mengatakan kepada ku segala sesuatu yang telah ku perbuat Ketika kerumunan orang Samaria itu mendekat Dia yang pada kesempatan lain menyebut dirinya roti hidup Memberi tahu para muridnya bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Allah Yesus adalah air hidup dan makanan bagi jiwa kita Kebersamaan dengan Yesus untuk melakukan kehendak Allah Dan menyelesaikan pekerjaan yang telah dia berikan kepada kita adalah sumber makanan yang utama Kiranya kesaksianmu jernih dan lantang Agar dunia melihat dan mendengarnya Bahwa Allah telah menyediakan keselamatan Agar orang lain juga bisa mengenal dia Jika Anda telah menemukan makanan bagi jiwa Anda Tuntunlah sesama ke sumbernya Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua